Halo, Kofren. Hari ini kita akan mengejarkan soal yang Kofren lihat pada layan nih. Nah, di sini ada sebuah data ya, Kofren. Lalu di sini ada sebuah data yang kita sebut dengan segitiga nih, Kofren. Di sini kita tahu kalau modusnya itu adalah 23. Nah, di sini yang ditanya nilai dari segitiganya itu berapa sih? Di sini pertama-tama kita kumpulkan dulu datanya dalam bentuk tabel nih, Kofren. Ada kolom data dan juga ada kolom banyaknya data. Di sini kita lihat yang datanya 20 itu ada sebanyak 1 ya, Kofren. Lalu yang datanya 21 ada sebanyak 2. Lalu yang datanya 22 ada 2. Lalu setelah itu di sini kita tahu ya, ada sebuah modus yaitu 23. Modus itu adalah data yang paling sering muncul, Kofren. Nah, di sini kita tahu nih banyak data pada soal itu ada 8 ya, Kofren. Totalnya. Nah, sekarang di sini kuncinya kita akan menghitung banyaknya data selain 23 nih, Kofren. Yaitu kita jumlakan banyaknya data 20 ditambah banyaknya data 21 ditambah dengan banyaknya data 22. Sehingga menjadi 1 ditambah 2 ditambah dengan 2. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 5 ya. Nah, sekarang kita akan hitung dulu nih banyaknya data yang 23. Yaitu banyak data dikurangi dengan banyak data selain 23. Nah, kita tahu ya tadi banyak datanya ada 8 dan banyak data selain 23 ada 5. Sehingga menjadi 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Nah, di sini berarti kita tahu kalau banyaknya data 23 itu ada sebanyak 3 ya, Kofren. Nah, di sini kita tahu nih kalau banyaknya data 23 pada soal itu sudah diketahui 2. Berarti kalau begitu kita tahu nih kalau segitiganya itu artinya adalah 23 ya, Kofren. Nah, berarti dari situ kita tahu kalau jawaban yang tepat adalah jawaban yang D ya. Nah, mudah kan? Semoga Kofren paham ya. Semangat terus, Kofren. Semangat terus, Kofren.